Zaman dulu sih cuma berapa juta aja, sekarang kurang lebih di 90 juta lebih untuk kondisi seperti ini, selembar untuk 50 pun. Bisa sebagai sarana investasi juga, karena dari tahun ke tahun berdasarkan pengalaman sih selalu ada kenaikan, walaupun misalnya keadaan lagi lesu itu tetap naik sebenarnya. Nama saya Gito, Gregoris Gito Song, biasa dikenal GGS di Facebook. Kenal Numismatik awalnya kurang lebih di tahun 2005-2006. Awal-awalnya senang, sebenarnya sih nostalgia, dulu pas melihat uang-uang lamanya dulu pernah jajahnya pakai beginian gitu. Jadi senang timbul rasa nostalgia lama-lama, senang mau dilengkapi koleksi-koleksinya. Untuk anak-anak muda sih sangat positif kalau untuk mau mulai mengemari hobi numismatik. Ya karena selain senang, bisa sebagai sarana investasi juga, karena dari tahun ke tahun berdasarkan pengalaman sih selalu ada kenaikan, walaupun misalnya keadaan lagi lesu itu tetap naik sebenarnya. Ya, salah satu faktornya yaitu barangnya istilahnya unrenewable resources. Barangnya diproduksi cuma segitu, pertumbuhan penggemarnya selalu bertambah. Jadi ya barang segitu-segitu aja, penggemar makin bertambah ya otomatis pasti naik. Kalau saya kan nggak penggemar jam, jadi nggak ngerti juga untuk jam-jam Rolex itu. Ya pasti beli seribu wayang kalau pilihannya dua itu. Tapi kalau pilihannya sama kun, ya saya pilih kun. Kebetulan saya senang seri kun. Untuk kun 50 untuk kondisi seperti ini sudah sangat sulit harganya. Zaman dulu sih cuma berapa juta aja, sekarang kurang lebih di 90 juta lebih untuk kondisi seperti ini. Selembar. Selembar. Untuk 50 kun. 50 kun. Ya. Beli ya Pak? Karena sangat sulit untuk yang bagus 50 kun. Ya. Ada ini nggak? Ya. Ya. Kan ini dalam bentuk bahan. Misalnya ini sebagai contoh aja untuk di kita juga pemain-pemain baru juga kebanyakan untuk main di grading paper money garansi. Ya. Jadi grading ini untuk menentukan kualitas kertas sama kualitas uangnya. Kondisi uang. Jadi nggak ada ribut. Kalau saya sebagai seller jual bilang UNC nanti situ bilang nggak. Ya ini solusinya sebenarnya untuk pihak ketiga lembaga grading internasional yang dipercaya. Ya pesannya sebenarnya ya tekun dan sabar aja. Ketika item yang kita ingini belum dapat ya sabar. Tapi ketika itemnya ada depan mata ya. Ya kalau bisa sih sikat dulu nanti daripada nyesel. Nyesel nggak membeli namanya itu. Iya. Berarti buat teman-teman yang baru mengemar di numismatik, beli dulu atau belajar dulu? Ya sambil belajar sambil beli. Kalau nggak ada bahannya apa yang mau dipelajarin gitu. Ya. Ya. Hai teman-teman. Sekarang ada aplikasi. Aplikasi Hobiku. Di sana ada jual beli, lelang, barang-barang koleksi untuk teman-teman bisa dapatkan. segera download aplikasi Hobiku. Saya Egito. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.